Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala syurufil anbiya ul-mursalin Sayyidina mulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun anda Berada kami kembali dapat Menemani anda dalam acara rutin kita Di setiap hari Senin pagi Bersama Buya dan Umi dalam acara Belajar bareng bersama Buya dan Umi hanya di Radioku 92.9 FM Cirebon Baik sahabatku yang dimuliakan Allah dimanapun anda Berada bagaimana kabar sahabatku semua di pagi Yang penuh barokah ini Semoga kita bisa mengualinya dengan suatu yang Baik ya sahabat ya dan segala suatu yang dimuli Dengan baik tentunya nanti akan menjadikan hasil Akan mendapatkan hasil yang baik juga Dan semoga Allah senantiasa memberikan Kesehatan kepada kita semua Kesehatan akan menjadikan kita semakin dekat Kepada Allah, kesehatan yang semakin Menjadikan kita semakin bisa banyak Beribadah kepada Allah, kesehatan yang Akan menjadikan kita semakin taat kepada syariatnya Allah dan syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kita ingin diberikan kesehatan yang berkah ya sahabat ya Kesehatan yang akan terus menjadikan kita ini Senantiasa bisa melakukan banyak Aktivitas yang berguna Menjadi orang yang berguna untuk umat Kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Baik sahabatku yang dimuliakan Allah Kita masih akan terus belajar bersama ya sahabat ya Karena yang sering sekali kita singgung ya Bahwa artinya tidak ada pernah kata cukup untuk belajar Kita masih punya banyak kekurangan Dan masih banyak hal yang tidak kita ketahui Dan pada pembahasan belajar bareng bersama Buya dan Umi Ini kita sekarang masih berada di silsilahnya hari akhir Suatu hal yang sangat penting sekali Akan menjadikan kita bisa mempersiapkan diri sebanyak-banyaknya Agar kelah di hari akhir kita tidak merugi Dan kita bisa mendapatkan kemuliaan Dan seperti yang sering disinggung ya Bahwa Rasulullah sendiri menjelaskan dalam hadisnya Orang yang paling cerdas itu bukan orang Yang bisa punya ilmu banyak Bukan orang yang bisa ngomong banyak Bukan orang yang punya kelebihan banyak Tapi orang yang paling cerdas Itu adalah orang yang senantiasa mengingat kematian Karena orang yang selalu ingat kematian Dia selalu akan mempersiapkan dirinya Untuk menghadapi hari akhir tersebut ya sahabatnya Artinya apa yang akan dilakukan Aktifitasnya sehari-hari senantiasa disambungkan dengan akhirat Apakah yang dilakukan ini akan menjadikan Allah Ridho Apakah yang dilakukan ini akan menjadikan dia masuk ke dalam surga Apakah yang dilakukan ini akan menjadikan Allah Murka atau tidak Sehingga dengan apa yang dilakukan Dengan apa yang dipersiapkan Dengan apa yang dipikirkannya itu Senantiasa mengingat hari akhir itu sahabat Itu akan menjadikan langkah-langkahnya tertata Sehingga tidak lagi melakukan hal-hal Yang menjadikan Allah Murka Dan menjauhkan dari kemaksiatan Menjauhkan diri dari kemaksiatan Dan senantiasa melakukan hal yang akan memberatkan amal Timbangannya Timbangan baik ya sahabat ya Kelak di akhirat Baik sahabatku yang dimuliakan Allah Kita sekarang akan melanjutkan kembali pembelajaran kita Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang sebab-sebab nikmat di dalam kubur Dan sebab-sebab siksa di dalam kubur ya sahabatnya Dan pada pembahasan kali ini Kita akan melanjutkan lagi materi tersebut Dan akan tapi sebelum itu kita akan menyapa Buya yang sudah bergabung bersama Umi di studio Assalamualaikum Buya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Buya senantiasa dalam keadaan sehat dan baik ya Buya ya InsyaAllah Baik Buya Apa pembahasan kita kali ini Buya? Lanjutan dari yang sudah kita bahas Wadah pertemuan yang lalu Kita sudah selesai membahas Alam antara alam akhirat dan alam dunia Yaitu alam barzah Alam barzah Dan mungkin kita sudah harus memulai Masuki alam akhirat Alam akhirat Baik Jadi kemarin kita selesai membahas alam barzah Berarti sekarang alam akhirat Ada silsilahnya juga disitu ya Panjang Buya Tentu mulai dari saat Ada silsilah panjang Mulai dari saat ditiupkan Ditiup Ditiup trompet Yang pertama Kedua Dibangkitkan Kemudian sampai nanti Hancurnya dunia Kemudian dikirim ke mahsyar Dan seterusnya Itu panjang sekali Baik Ya subhanallah Baik ya dipersilahkan Buya Untuk memulai-merikan muka timah kepada kita semua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang pendengar Dimanapun Anda berada Semoga kita Benar-benar semakin Yakin Akan yang Apa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu Yaitu Semakin yakin Dan semakin mempersiapkan Untuk memasuki alam barizah Dan memang Kecuali untuk Mempersiapkan Maka para ulama Membicarakan tentang hari kiamat itu Untuk kita yakini bahwasannya itu masa depan kita Tetapi untuk tahu kapan waktunya Oleh para ulama Dan Nabi sendiri mengingatkan Agar kita mengingat tentang Kiamat sungroh Yaitu kematian seorang hamba Kalau seandainya hari kiamat dikasih tahu Minggu depan Ya Baik Apa artinya untuk kita Apakah kita yakin Kita bakal hidup sampai minggu depan Belum tentu ya Dan tidak tahu Jadi yang paling dekat dengan kita Adalah kematian kita sendiri Akan tapi untuk membahas tentang Kiamat Hari dihancurkan semesta Dan Hari dibangkitkannya manusia Dan dikiring di padang masyar Dan seterusnya Itu untuk kita yakini Agar kita berbekal Di hari itu yang tidak ada lagi Saat itu kita untuk minta bekal Dan mencari bekal Baik setelah kita benar-benar yakin bahwa Alam barzah harus kita lewati Maka nanti ada Setelah alam barzah Nanti hari dibangkitkannya bangsa manusia Dan itu awal Kisah yang namanya hari akhir atau hari Hari kiamat Hari akhir Ya ini setelah Apa namanya Setelah Manusia dibangkitkan Hari akhir harus kita imani Dan disebutkan dalam Al-Quran Dan hadis Nabi SAW Yang tidak meyakini akan adanya hari akhir itu Maka dia termasuk bukan orang yang beriman Hari dibangkitkannya manusia Bukan saja rohnya yang dibangkitkan Tapi jasadnya juga dibangkitkan Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 177 Allah SWT berfirman Wala kinnal birraman amanabillahi Walyaumil akhir Hari akhir Bahkan awal surat Baqarah sendiri Sampai diulang dua kali Beriman kepada hari akhir Misalnya Al-Flamim Dhalika alkitab Al-arabafi Dhalil muttaqin Al-ladhina yuminun bilohib Bilghaybi Wa yukimuna salata Ma rizaknahum Yungfikun Dhalika alkitab Al-arabafi Dhalil muttaqin Al-ladhina yuminun bilghaybi Wa qimuna salata Wa mimma rizaknahum Yungfikun Yang pertama Ghaib Sifatnya secara umum Yang harus kita yakini Ghaib Ghaib itu termasuk Di dalamnya adalah Siksa kubur Dan seterusnya Termasuk hari kiamat itu sendiri Ghaib Belum disaksikan oleh mata kita Kita hanya mendengar Dengan berita-berita Dari Nabi dan Al-Quran Dan hari akhir Dan masih banyak Dan barang siapa yang kufur Tidak meyakini Akan adanya Allah Malaikat Kitab Utusan-utusan Allah Dan hari akhir Mereka dianggap orang yang Benar-benar sesat Kekafiran Wa mayakfur billahi Wa malaikatihi Wa kutubihi Wa rusulihi Wal yaumil akhiri Faqabdalla Dholalam ba'idah Mereka benar-benar Terlempar jauh Dalam kesesatan Baik Jadi hari akhir Harus kita yakini Ademun sifat Atau Atau Para Disebutkan dalam Al-Quran Disebut sebagai hari yang Pasti Tidak bisa Dipungkiri Kedatangannya Dan sampai kita tertipu Dan kedatangan Hari akhir itu Adalah datang Begitu saja Tiba-tiba Tiba-tiba Disebut juga sebagai Hari yang sangat susah Disebut hari yang Sangat susah Bagi siapa itu Al-Kafirin Kalau bagi Al-Iman Tidak Bahkan Sampai disebutkan Dalam riwayat Dari Nabi S.A.W Panjangnya Kisah Di Padang Mahsar itu Panjangnya Kisah Di Mahdang Mahsar itu Hanya untuk orang yang Ahli Maksiat Dan orang yang Bukan Ahli Iman Ada pun Bagi Ahli Iman Itu digambarkan Dalam hadis Yang diluatkan oleh Imam Hakim Jadi hari kiamat itu Bagi Ahli Iman itu Seperti antara Duhur dengan Dengan Asar Sehingga Apa yang dikatakan Perjalanan Sepikilat Itu ya Maknanya Karena cepat sekali Sementara Bagi orang Yang tidak punya Iman Satu hari Seperti Lima puluh ribu tahun Begitulah Allah buat Maka semoga Kita dimatikan Dalam keadaan Iman yang sesungguhnya Agar tidak Merasakan Semuanya itu Kita melalui Itu semuanya Akan tapi Begitu cepatnya Sehingga Kalau digambarkan Ahli Iman itu Meluncur Seperti kilat Meluncur Seperti kilat Karena bagi mereka Adalah apa Sangat Seolah-olah Sangat sebentar Ada riwayat Seperti itu Dan Pemenangan Hari kiamat itu Banyak sekali Karena begitu Dahsyatnya hari ini Ada Diberi nama Macam-macam Dan datangnya Hari kiamat itu Adalah hari Jumat Nanti Datangnya adalah hari Hari Jumat Dan tidak ada Satu orang pun Yang tahu Kapan hari Kiamat itu Tiba Maka dusta Orang mengatakan Tahu hari kiamat Jadi tidak ada Yang tahu Hari kiamat Allah Yang mempunyai Yang mengatakan Hari Hari kiamat Dan tidak ada Mengira 2012 Hari kiamat Sudah berlalu kan Tidak ada Erannya orang yang Percaya daripada Para Ustaz Barangkari Tidak ada yang tahu Sudah Kalau pakai kata Tidak ada yang tahu Selesai Biarpun Si fulan Pakai ilmu Kasyaf Atau sebagainya Tidak ada yang tahu Mereka bertanya Tentang hari kiamat Kapan itu Akan Datang Tidak ada yang tahu Kecuali Allah Subhanahu Sampai Rasulullah Waktu ditanya oleh Malaikat Jibril Dalam hati Jibril Itu apa Yang ditanya Waktunya Maksudnya Nabi Itu tidak lebih tahu Daripada yang bertanya Jika Jibril tidak tahu Nabi Muhammad ditanya Aku bukan lebih tahu Dari kamu Wahai Jibril Makanya Tidak ada orang yang tahu Makanya jangan sampai Terpedaya dengan Sebagian orang Yang katanya Makomnya Kayak apapun Lalu berkata Tentang hari kiamat Bertentangan dengan ini Hadis Jibril Sangat jelas Hadis Jibril Sangat jelas sekali Mengatakan bahwasannya Tidak ada yang tahu Hari kiamat Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita tidak harus Memikir tentang itu Akan Tapi kita mempersiapkan Kapan sih tiba Makanya Nabi Waktu ada orang Yang bertanya tentang apa Kapan hari kiamat Itu akan tiba Nabi tidak menunjukkan Tentang waktunya Karena tidak penting Waktu bagimu Kalau dikasih waktu 100 tahun yang akan datang Apa yang kau perbuat Akan tapi Nabi Mengarahkan Kepada yang lebih Penting Mada'a Datalah Apa yang kau persiapkan Untuk bertemu Hari kiamat itu Jadi ini hari Makanya pelajaran kita Saat ini pun Bukan untuk Untuk kita menghayal Kiamat tiba Akan tapi Yuk kita persiapkan Untuk hari Hari kiamat Ada pun nama-nama Hari kiamat itu Sangat banyak sekali Kadang disebut juga Al-Yumul Akhir Kadang disebut dengan Yang bermacam-macam Dan di hari kiamat Nanti bermacam-macam orang Sesuai dengan Amal baiknya Yang waktu di Di dunia Dan sungguh yang luar biasa Itu adalah Hamba Yang tidak pernah Bermaksiat Para ambiat Atau hamba Yang beriman Bermaksiat Tapi diampuni oleh Allah Dan itu akan Ditemukan dalam Keadaan dia Tidak merasakan Kesusahan apapun Dalam kisah Kelanjangnya orang Di padang masyar Nanti orang yang Akan ditutup adalah Ahli iman Nanti ada kisah Insya Allah akan Akan ketemu kita Pada waktu nanti Yang jelas seperti ini Jadi harus kita yakini Bahwa Hari kiamat akan Tiba dan akan datang Siapapun dari kita Dan jangan berpikir Tentang siapa Orang lain Akan tapi berkira Tentang diri kita sendiri Jangan memikir Tentang kebaikan Yang sudah kita lakukan Untuk orang Tapi berpikirlah Tentang kebaikan Yang pernah dilakukan Oleh seorang Kepada kita Karena kebaikan Yang dilakukan Oleh seorang hamba Kepada kita Jika tidak kita syukuri Maka itu akan menjadi Sebab malah patah Untuk kita juga Tidak bersyukur Kepada Allah Sehingga mungkin Kurang syukurnya Seorang murid Kepada guru Seorang anak Kepada orang tua Orang yang datang Untuk kepada seseorang Untuk menolong Akhirnya malah Ternyata Bukan disyukuri Pertolongannya ini Makanya kita harus Belajar melihat Seperti itu semua Dan apa yang telah Diberikan Rasulullah Untuk kita Alangkah besarnya Apa yang diberikan Rasulullah Untuk kita Demi keselamatan Kita bukan di dunia Akan tapi Keselamatan di Akhirnya juga Ini yang harus kita Kita fahami Bahwa hari kiamat Itu adalah hari yang Madahsyat yang sangat Mengerikan Dan saat itu Tidak ada lagi Berbekal Setelah dibangkitkan Manusia di badang Masyar Dan dibangkitkan Di badang masyar Itu awal Awal orang apa Awal kisah hari kiamat Nah Nanti Sebelum Hari kiamat tiba Itu ada Namanya Peniupan trompet Atau sur Sur itu trompet Jadi trompet Ditium Dan trompet ini Jadi nanti ada Saat ditiupkannya Trompet Dan tiupan trompet Yang pertama itu Mengagetkan Semua makhluk Khususnya manusia Ditiup oleh Malaikat Yang bernama Malaikat Israfil Jadi Malaikat Israfil Itu Makhluk Allah Yang paling siap Untuk Memulai Kisah hari kiamat ini Malaikat Israfil Yang meniupkan trompet Jadi trompet itu Nanti ditiup dua kali Dan tiupan Yang pertama itu Untuk memakitikan Semua Orang-orang Yang tersisa Di buka bumi ini Artinya sudah dekat Waktu kiamat Di Tiba Akan tetapi Ketahuilah bahwa Tiupan yang pertama ini Tidak akan dirasakan Oleh ahli iman Ahli iman tidak akan Merasakan ini semuanya Karena ahli iman Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sudah dimatikan Terlebih dahulu Subhanallah Sebelum Adanya triopan Topet yang mengakitkan ini Iya Jadi diberi angin Dalam rewati Disebutkan ada satu Satu Angin Angin yang 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 Sepoy-sepooy Angin yang itu Tiba-tiba masuk Termasuk yang ada Di dalam gua pun Akan Mendapatkan ini Yang rahmat ini Akan Meniup angin itu Kemudian meninggal Dunia Seperti disebutkan Dalam satu riwayat Bahwasannya Kisahnya itu Setelah turunnya Dajjal Jadi Jadi Kisahnya ada Dajjal Ada Sayyidina Isa Ibu Mariam Ini masih ingat Kisah Alam Yang pernah kita Sampaikan Pada pertemuan Yang lalu Kemudian Sayyidina Isa Itu tinggal Tujuh tahun Ada yang mengatakan Tujuh tahun Dalam riwayat Ada Sayyidina Isa Tinggal Tujuh tahun Ada riwayat Tinggal Tujuh tahun Ada yang Menggabungkan Makna ini Maksudnya Tinggalnya Sayyidina Isa Di bumi itu Tujuh tahun Tiga puluh tiga Waktu dahulu Plus tujuh tahun Setelah Setelah turun lagi Di dunia ini Kemudian Setelah itu Allah mengirimkan Angin yang dingin Dari arah Dari arah utara Dari arah Simal Dari arah utara Jadi Tidak ada di muka bumi ini Orang yang ada iman Di dalam hatinya Biarpun hanya Sebiji sawi Becuali Tercabut nyawanya Dicabut nyawanya Saat itu Kalau seandainya Anda di antara Kalian itu Berada di dalam Tengah kunung Yang tersembunyi Di gua tersembunyi Di sayur Angin itu Akan masuk ke situ Ini kasih sayang Allah Kepada orang yang Beriman Maka bersyukur Al-Iman Kita tidak akan Merasakan kagetnya Teripan trompet Kemudian Setelah itu Kemudian Ditiapkan trompet Yang pertama itu Tidak ada yang mendengar Kecuali Ia akan meninggal Setelah itu Termasuk orang Yang saat itu Lagi akan Memeras susu Bahkan ada yang Menggali sumur Untuk mengumpulkan air Jadi macam-macam Kisahnya Jadi orang yang Lagi mau ke pasar Jadi Dalam keadaan Mendadak itu semuanya Dan meninggal Semuanya Setelah itu Nah Ini adalah awal Maka di saat seperti ini Apa yang bisa kita katakan Diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di saat kita Memulai kisah-kisah Yang semacam ini Memperbanyak Kalimat Inilah awal kisah InsyaAllah Yang akan kita bahas Pada pertemuan Yang akan datang Kelanjutan Daripada Jadi sekarang Angkat orang dimatikan Dulu oleh Allah Semuanya Sebelum dibangkitkan Kembali Jadi semuanya Akan melewati Namanya alam barzah Tidak ada yang Tidak melewati alam Alam barzah Semuanya akan dimasukkan Dulu ke alam Alam barzah Baru nanti dibangkitkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mungkin ini dulu Yang bisa kita hadirkan Pada kesempatan ini Semoga Allah Memberikan kepada kita Keyakinan Dan persiapan Untuk Persiapan Di dalam kita Menghadapi Hari yang amat dahsyat Hari yang sangat Mengerikan Bagi orang yang Tidak punya iman Akan tapi Bagi orang yang Iman adalah Sungguh Itu semua adalah Seperti tidak Tidak pernah Terjadi Jadi begitu ringat Begitu gampangnya Namun asir Menjadi hari yang Sulit bagi orang-orang Kafir Tapi bagi ahli iman Antara duhur Dengan asar Dan tidak akan Merasakan sesuatu Sebelum ditutupkan Terumpet dimatikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan di alam barzah Seperti biasa Dia menemukan keindahan Dibangkitkan dalam Keadaan dia tidak Merasa takut Kemudian akan Dikirik bersama Rombongannya Nabi Muhammad S.A.W Di suratul mustaqim Kalam hil Paswar seperti Orang Seperti kilat Kemudian akan Masuk surga Bersama Nabi Muhammad S.A.W S.A.W Ini saja Wallahu'alam Biswa Baik subhanallah Semoga kita termasuk Golongan tersebut ya Sahabat ya Yang diberikan Kemudahan oleh Allah Artinya termasuk Orang yang akan Ditiup ruhnya Terlebih dahulu Sebelum mendengar Tiupan trompet Yang pertama Dan digampangkan Di dalam menghadapi Hari akhir Baik sahabat Yang dimulihkan Allah Dimanapun Anda berada Tadi Anda sudah Mendengarkan Apa yang disampaikan oleh Bu ya Dan mungkin sudah Mulai banyak pertanyaan Yang ingin sahabat Tanyakan langsung Kepada Bu ya Anda bisa bertanya Di 4 media komunikasi kami Anda bisa bertanya Di via telepon kami Di 0231 252 2549 Atau Anda bisa Bergabung di via SMS kami Di 081 1321 461079 Atau Anda bisa Bergabung di FP Radio KU Dan Yahoo Messenger Radio KU Dan sebelumnya Kami akan menyapa Radio-Radio Sudah merilai acara ini Kami ucapkan Terima kasih kepada Radio Samara 96,2 FM Tulungagung Dan juga Radio KU 104,8 FM Kuningan Radio Azam 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau Radio Darul Mustafa Lumajang Jawa Timur Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjar Masin Kalimantan Selatan Radio MBS 107,7 FM Grisik Radio MBS 107,9 FM Blitar Radio Waduhi Sukabumi Sumedang Radio Streaming Alif Lampung Radio Panua 103,8 FM Pahuatogorontalo Dan juga Radio-Radio lainnya Yang belum Mengkonfirmasikan Kepada kami Kami ucapkan Terima kasih kepada Anda Karena Anda telah Ikut menyebarkan dakwah Kami ini Semoga Allah Berikan balasan Yang terbaik Bagi Anda Untuk dunia Akhirat Baik Subhanallah Kita akan Break dulu sebentar Ya sahabat Jangan beranjak Kemana-mana Dan nanti Kami akan Berikan kesempatan Untuk bertanya Kepada Buya Untuk bertanya Langsung Kepada Buya Setelah yang satu ini Radio-Radio Inspirasi Spirit Hati 92,9 FM Cerebon Inspirasi Spirit Hati Anda masih berada Di ajangnya Belajar bareng Bersama Buya Dan Umi Ya sahabat Dan tema kita Kali ini Masih tentang Berkaitan dengan Silsilah Hari akhir Ya sahabat Dan kita Sudah Tadi sudah Buya menjelaskan Tentang Masalah Setelah kita Melewati Alam Barzah Kita akan Melewati Yang namanya Alam Akhirat Kita akan Masukkan Alam Akhirat Dan itu Dimulai dengan Peniupan Trompet oleh Malaikat Israfil Dan tadi juga Buya sudah Menjelaskan Bahwa Untuk ahli iman Anda tidak Usah khawatir Karena Allah Akan Mematikan Terlebih dahulu Sebelum mendengar Trompet dari Malaikat Israfil Tersebut Akan Tapi Sahabat Yang harus Kita persiapkan Saat ini Adalah Bagaimana Agar kita Bisa Menjadi Golongan Ahli iman Tersebut Golongan Yang akan Diberikan Keselamatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang padang Masyarnya Hanya dirasakan Antara Duhur Dengan Asar Saja Sahabat Kita Senantiasa Berdoa Kepada Allah Dan berusaha Untuk Senantiasa Menjadi Ahli iman Tersebut Agar Senantiasa Jaga Keimanan Kita Akhlak Kita Agar Kita Minta Memohon Selalu Agar Dibimbing Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Sahabat Yang dimuliakan Allah Kita Akan Masuk Pertanyaan Ajang Untuk Tanya Jawab Ya Bu Ya Dan Sebelum Kita Berikan Kesempatan Kepada Sahabat Untuk Bertanya Bu Ada Hal Yang Ingin Umi Tanyakan Kepada Bu Umi Pernah Mendengar Kalimatnya Umi Lupa Persisnya Bu Hanya Dikatakan Bahwa Paling Sejelek Jelek Manusia Adalah Orang Yang Menemui Hari Kiamat Apakah Itu Benar Atau Ungkapannya Keliatannya Perlu Dijelaskan Semua Akan Menemui Hari Kiamat Barangkali Yang Dimaksud Itu Tiupan Trompet Jadi Memang Kalau Tiupan Trompet Itu Yang Diperdengarkan Adalah Orang Orang Kafir Dan Orang Yang Memang Itu Sejelek Orang Itu Tapi Bukan Hari Kiamat Maksud Jadi Tiupan Trompet Sebab Ahli Iman Semuanya Akan Dimatikan Terlebih dahulu Jadi Benar Orang Yang Tidak Baik Itu Akan Menemukan Tiupan Trompet Itu Merasakan Kekagetan Yang Luar Biasa Di Saat Ditipkan Trompet Tersebut Baik Terima kasih Atas Penjelasannya Baik Sahabatku Bagi Yang 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 Bertanya Kami Ulangi Kembali Bagi Yang 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 Bertanya Kepada Bu Langsung Anda Biasa menggunakan Pada media komunikasi kami Anda bisa bertanya Di 0231 252 2549 Atau Anda bisa bertanya Melalui SMS kami Di 081321 461079 Dan FB Radio Dan juga Yahoo Messenger Radio Baik Kita Buka Kesempatan Pertama Untuk Yang Bertanya Langsung Melalui Telepon Baik Kita Angkat Telepon Pertama Sudah Bergabung Bersama Kami Di Studio Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Baik Kita Bersolat Terlebih Dahulu Baik Dengan Sahabat Imron Di Penggung Baik Silahkan Langsung Kepada Bu Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik Bu Yang Menanyakan Tentang Masalah Memandikan Jinasah Apakah Boleh Perempuan Yang Sudah Bale Yang Sudah Dewasa Memandikan Jinasah Bapaknya Atau Sebaliknya Laki-laki Yang Sudah Dewasa Memandikan Jinasah Ibunya Baik Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baikumsalam Mahrum Mahrum itu adalah Yang tidak boleh Menikah Seperti Bapaknya Perempuan tersebut Atau Anaknya Perempuan tersebut Atau Sodaranya Perempuan tersebut Atau Pamannya Perempuan tersebut Mahrum baru boleh Laki-laki 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 yang Mahrum Atau Sebaliknya Baik Ini Ini harus Fahami Termasuk Ada perkenan Laki adalah Suami Maksudnya Waktu Meninggal Itu Masih menjadi Suaminya Biarpun Terserai Dengan Kematian Kan Kalau Suami Yang pernah Mencerainya Sudah Lama Enggak Akhirnya Suami Yang Waktu Ia Meninggal Perempuan Meninggal Masih Suaminya Karena Itu hadis Nabi Jika Ternyata Perempuan Yang Meninggal Perempuan Perempuan Memandikan Tidak ada Dan Perempuan Itu Dipilih Tidak Asal Perempuan Perempuan Yang Akan Mandikan Adalah Perempuan Yang Bisa Menjaga Lidah Tidak Mudah Kementer Mohon maaf Ada Orang Yang Lidah Suka Menter Oh Ininya Kok Begini Ininya Kok Begini Itu Adalah Perempuan Yang Tidak Boleh Mandik Karena Busuk Lidah Jadi Perempuan Yang Solehah Perempuan Yang Baik Yang Bisa Menjaga Lidah Kemudian Setelah Itu Laki-laki Yang Mahrum Yang Tidak Boleh Menikah Dari Bapak Anak Atau Kemonakan Atau Paman Baik Atau Kakeknya Atau Suami Masuk Di Dalamnya Jika Ternyata Tidak Ada Keluarga Yang Mahrum Tadi Perempuan Tidak Ada Laki-laki Mahrum Tidak Bagaimana Kata Ibn Hajar Tidak Perlu Dibandikan Anda Bukan Tidak Ada Apa-apanya Dengan Dia Anda Tidak Tidak Maka Tidak Usah Dibandikan Langsung Saja Dikubur Karena Yang Tidak Dibandikan Tidak Disolati Begitu Kemuliaan Seorang Mayat Itu Tetap Ada Jadi Memandikan Itu Bukan Kekwajiban Yang Hidup Bagi Yang Meninggal Sudah Sudah Diampuni Oleh Allah Insya Allah Biarpun Tidak Dimandikan Karena Tidak Ada Orang Yang Tidak Memandikannya Jadi Jangan Dipaksakan Kalau Memang Tidak Ada Laki-laki Yang Mahram Dengan Wanita Tersebut Maka Tidak Usah Dimandikan Cuman Imam Romli Mengatakan Bahwasanya Bahwasanya Di Tayamumi Misalnya Anda Seorang Laki-laki Menemukan Seorang Perempuan Anda Seorang Tidak Ada Perempuan Yang Lalu Anda Perlu Merawat Jenazah Tersebut Maka Ada Pendapat Bisa Ditayamumi Ini Mukanya Saja Sama Tangannya Saja Sehingga Sampai Tidak Membuka Yang Lainnya Baru Setelah Itu Solati Jadi Seperti itu Jadi Kebeti itu Mulianya Mayat Biarpun Sudah Meninggal Buninya Tidak Boleh Kadang-kadang Dimandikan Diintip Sama Orang Banyak Haram Itu Semuanya Hati-hati Ada Diintip Sebab Di kampung Sudah Ada Ngintip Ngintip Hati-hati Jangan Boleh Itu Semua Haram Dan Di saat Memandikannya Pun Biarpun Perempuan Sama Perempuan Tidak Boleh Dibuka Dan Tangannya Pondaknya Pakai Pelapis Sehingga Kalau Mohon Maaf Kebagian Paha Atau Aurat Dalam Aurat Besar Di Paha Itu pun Harus Dibawa Kain Tidak Boleh Dibuka Lalu Digosok Begitu Tidak Jadi Tangan Kita Di Bawah Kain Jadi Tidak Ada Yang Kebuka Sama Sekali Ini Harus Adab Kalau Tidak Malah Maksiat Memandikan Dapat Pahala Tapi Tambah Dapat Dosa Hati-hati Ini Harus Perhatikan Makanya Paling Indah Hal-hal Semacam Ini Urusan Memandikan Disa Selesaikan Sendiri Anda Sebagai Seorang Anak Memandikan Ibu Sendiri Anda Sebagai Seorang Anak Memandikan Bapak Sendiri Lebih Terhormat Lebih Nyaman Kalau Diserahkan Kepada Mohon Maaf Ada Sebagian Yang Tukang Memandikan Tidak Ngerti Tidak Agama Sehingga Hanya Tradisi Buka Kadang Menyucikannya Tidak Pake Adab Digosok Disemprot Dengan Dengan Kran Di Hidungnya Sehingga Sampai Modelnya Katanya Tidak Bersih Kalau Tidak Begini Mana Adab Adab Itu Eslam Mengajari Kayak Begitu Dan Tadi Kalau Seandainya Perempuan Sudah ada Untuk Memandikan Tapi Dari Pihak Suami Bapak Atau Anak Biar Ingin Ikut Memandikan Bisa Karena Dia Termasuk Mahrum Tapi Tidak Dengan Melihat Aura Sama Biarpun Sama Perempuan Tidak Boleh Membuat Aura Besarnya Untuk Suami Sama Tidak Boleh Tetap Tidak Boleh Karena Ada Memandikan Saja Cuman Jadi Tidak Tidak Bisa Saya Nanya Ini Harus Diperhatikan Hal Semacam Itu Maka Dari Itu Termasuk Tangan Yang Di saat Masuk Untuk Membersihkan Bagian Bagian Yang Aura Besar Maka Harus Pakai Pelapis Supaya Tidak Langsung Bersen Tuhan Itu Yang Harus Fahami Kemuliaan Orang Dan Memang Kadang Kita Melihat Beberapa Kali Sering Kadang Mandik Tidak Seperti Itu Jadi Biar Bersih Itu Sudah Air Merata Sudah Beres Semuanya Memang Air Merata Jangan Digosok Dimasak Sampai Bersih Sampai Digosok Disemprot Disabun Sabun Yang Dingin Cara Menyabun Yang Halus Kemudian Perutnya Ditekan Pelan-pelan Agar Buang Kotorannya Itu Pelan Sekali Baik Itu Saja Baik Subhanallah Itu tadi Sahabat Imran Di punggung Semoga Pasangan Jawaban Buya Dan Itu Berlaku Untuk Kebalikannya Karena Lentang Wanita Laki-laki Meninggal Yang Memandikan Ada Laki-laki Boleh Wanita Memandikannya Dari Mahrum Selaki Tidak Ada Itu Maka Tidak Usah Dimandikan Dan Saat Dibandikan Cukup Dikafani Lalu Dikubur Tidak Usah Disolati Dan Memang Termasuk Menjadi Satu Catatan Penting Bagi Orang Yang Seringkali Terkadang Banyak Yang Tidak Sadar Jadi Ketika Sudah Dipindah Dari Tempat Mandi Ke Tempat Untuk Dikafani Itu Nanti Tiba-tiba Masih Belum Tertutup Semua Kain 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 Jadi Kain Yang Di Atas Yang Tadi Sebagai Pelapis Atas Kain Sampirnya Sudah Diangkat Terlebih Dahulu Semuanya Maka Bukan Ahlinya Dan Tidak Ngerti Sari Jangan Dia Harus Ada Patuh Tidak Boleh Seenaknya Semuanya Sendiri Jadi Makanya Sebelum Kain Di bawah Diangkat Kain Di atasnya Sudah Disiapkan Sehingga Waktu Kain Di bawah Ditarik Pelan Maka Kain Yang Di atas Sudah Langsung Jatuh Ke Kulit Ada Caranya Ngerti Jadi Waktu Ada Kain Sudah Dikelar Kain Di atasnya Kain Di bawah Sebelum Ditarik Jadi Kain Di atasnya Sudah Dikelar Di atasnya Mayat Kemudian Dari kaki Sudah Ditarik Pelan Langsung Nempel Ke bawah Tidak ada Terlihat Semuanya Harus Ada Tata Caranya Baik Terima kasih Atas jawabannya Dan semoga Yang bertanya Puas Dan juga Bisa menjadi Pelajaran Untuk Yang lain Agak Hati-hati Di dalam Masalah Mengurus Jenazah Intinya Jangan Sampai Walaupun Mereka Sudah Mati Tapi Kita Tetap Harus Menghormati Mereka Jangan Sampai Aurat Mereka Kita Umbar Baik Terima kasih Atas jawabannya Selanjutnya Kita akan Beranjak Kepada Pertanyaan Yang sudah Bergabung Melalui VSMS Ini ada Pertanyaan Dari Sahabat Ian Di Belitar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan pertama Bagaimana Hukum Seorang Yang mempunyai Tanah Terus Digarap Orang Lain Terus Yang punya Tanah Kalau Panen Minta Sepertiga Dan yang kedua Jual beli Sistem Pesan Terus Barang Datang Tapi Bayarnya Masih Minggu Depan Bagaimana Hukumnya Terima kasih Orang Punya Tanah Dikarap Sama Orang Lain Kemudian Minta Sepertiga Itu Artinya Begini Saya Mengerjai Tanah Anda Upahnya Tanah Itu Bagaimana Yaitu Sepertiga Dari Pak Panenan Jika itu Kesepakatan Itu Boleh Boleh Saja Artinya Anda Menerima Dengan Sepertiga Dari Panenan Saya Itu Wajar Tidak Ada Masalah Itu Seperti Artinya Anda Modalnya Tanah Saya Modalnya Mengerjakan Tenaga Dan Ini Cuma Bagi Hasil Apa Karena Saya Tenaga Dan Benih Saya Lebih Banyak Saya Dapat Tiga Perempat Anda Dapat Sepertiga Sepertiga Itu Boleh Boleh Saja Yang Tidak Boleh Itu Sebagian Orang Ini Kami Ingatkan Anda Pinjem Uang Anda Pinjem Uang Kepada Saya Anda Pinjem Uang Kepada Saya 50 Juta Gadenya Adalah Tanah Yang Anda Miliki Saya Meminjamkan Uang Kepada Anda 50 Juta Dengan Mbak Ian Ini Uang 50 Juta Tapi Syaratnya Ada Gadenya Ada Jaminannya Jaminannya Adalah Tanah Setelah itu Tanah Saya kerjain Menjadikan Gade Itu Menjadi Haram Berarti Saya Dapat Riba Dengan Gade Padahal Kalau Gade Tanah Itu Hanya Jaminan Di Saat Anda Tidak Bisa Bayar Uang Bayar Utang Nanti Tanah Itu Akan Dijual Untuk Bayar Utang Bukan Saya Itu Yang Banyak Terjadi Di Masyarakat Adalah Yang Pinjam Uang Menyiksa Yang Meminjami Uang Menyiksa Anda Sudah Punya Utang Setelah itu Sawahnya Saya Ambil Gade Itu Bukan Harus Dipakai Gak Boleh Dipakai Yang kedua Tentang Masalah Ini Kalau Barang Beli Sistem Pesan Terus Barang Datang Tapi Bayarnya Masih Minggu Depan Aslinya Tidak Seperti Itu Harga Itu Itu Kan Sebetulnya Dalam Istilah Bahasa Arab Itu Ada Namanya Salam Salam Itu Adalah Transaksi Jual Beli Yang Tidak Memenuhi Syarat Tapi Diperkenankan Oleh Syariah Di Dalam Madhab Kita Imam Syafi'i Bu Ian Bahwa Di Dalam Transaksi Jual Beli Itu Barang Yang Akan Dibeli Harus Sudah Dilihat Rukyat Rumabi Jadi Kalau Kita Membeli Sesuatu Yang Tidak Bisa Belum Dilihat Maka Itu Tidak Tidak Sah Aslinya Begitu Kecuali Masalah Salam Sehingga Lihat Di dalam Kitab Bab Jual Beli Itu Salam Diakhirkan Bab Jual Beli Setelah Menyebutkan Syarat Syarat Jual Beli Masuk Bab Salam Sebab Salam Itu Salah Satu Transaksi Yang Tidak Memenuhi Syarat Tapi Dianggap Sah Jadi Kecerdasan Para Ulama Menyusun Bab Salam Diakhir Jual Beli Setelah Menyebutkan Syarat Harus Suci Syarat Harus Dilihat Ternyata Masuk Bab Salam Salam Dan Salam Ada Aturannya Barang Yang Dipesan Adalah Bukan Barang Yang Bakal Rusak Jadi Jual Beli Berpesan Itu Boleh Boleh Saja Antaranya Apa Barang Itu Adalah Barang Yang Tidak Cepet Rusak Ini Adalah Di Dalam Lemari Dengan Sifat Sifat Semacam Ini Kepada Mbak Ian Saya Mesan Lemari Ini Uangnya Penyerahan Uang Ini Perbedaan Ulama Dalam Hal Ini Uang Harus Disampaikan Terlebih dah Dahulu Ini adalah Pendapat Yang Dikokokan Karena Jangan Sampai Tidak Ada Dua-duanya Dalam Transaksi Tidak Ada Uang Tidak 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 Barang Maka Disaratkan Disini Uang Harus Diberikan Baik Kemudian Setelah Itu Di saat Barang Itu Sudah Selesai Maka Terjadilah Transaksi Itu Menjadi Beres Sehingga Lemari Yang Saya Pesan Tadi Ada Namanya Ini Betul Jadi Saya Pesan Beli Lemari Tapi Lemari Belum Ada Itu Sah Di dalam Hal Semacam Ini Dengan Syarat Syarat Ada Di saat Uang Tidak Ada Nanti Ada Cara Jika Uang Tidak Ada Maka Itu Di dalam Memang Mathab Kita Dalam Transaksi Jual Luli Agak Ketat Jadi Bisa Saja Kita Masuk Di dalam Mathab Imam Yang Lain Akan Tapi Disini Perlu Kejujuran Misalnya Apa Aku Pesan Dulu Barangnya Tolong Sampaikan Nanti Dan Kalau Sudah Barang Ada Nanti Baru Kalau Dalam Mathab Malik Tidak Melihat Barang Tidak Apap Asalkan Disifati Biarpun Tidak Dalam Bentuk Salam Di dalam Imam Abu Hanifang Tidak Pernah Disebut Sifatnya Aku Punya Mobil Kamu Mau Ya Sudah Saya Beli Rp50 Juta Tidak 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 Kiar Ada Hak Pilih Di saat Barang Itu Sudah Ada Di hadapannya Nah Nanti Mbak Iyan Bisa Saja Hal Itu Terjadi Asalkan Ada Kesepakatan Baru Di saat Bertemu Nanti Begini Barang Sudah Ada Kesepakatan Dari Orang Yang Punya Barang Asalkan Itu Semua Bukan Mas Mohon Maaf Asalkan Itu Semua Bukan Mas Dan Perak Kalau Mas Perak Barang Tertunda Itu Tidak Pembayarannya Tertunda Tidak Selagi Bukan Mas Dan Perak Maka Mbak Iyan Boleh Misalnya Lemari Saya Ambil Dan Anda Relah Mbak Iyan Saya Utang Duitnya Minggu Depan Maka Boleh Boleh Saja Di Dalam Hal Ini Karena Asalkan Bukan Di Dalam Urusan Mas Dan Perak Dan Memang Di Dalam Hal Menjual Belikan Sesuatu Yang Tidak Terlihat Ini Khilaf Di Antara Empat Madhab Yang Paling Keras Tegas Madhab Shafi'i Agak Madhab Madhab Malik Yang Sangat Madhab Imam Abu Halifah Jadi Gampangkan Saja Transaki Yang Penting Ada Kejujuran Jangan Sudah Teranjur Pesan Lemari Sayangnya Tidak Tidak Benar Merugikan Anda Tukangnya Kayunya Setelah Tidak Mau Ini Adalah Mengingkar Janji Sebuah Dosa Atau Sebaliknya Sudah Lemari Saya Ambil Saya Tidak Mau Bayar Maka Ini Semua Perlu Kejujuran Dan Bisa Terjadi Transaksi Yang Ada Utangnya Semacam Ini Ada Yang Tertunda Salah Satu Salah Satunya Maka Tidak Ada Hitam Di Atas Putih Supaya Tidak Ada Yang Ingin Lari Daripada Kejujuran Dan Kalau Seandainya Ada Yang Pesan Barang Misalnya Pesan Lemari Ke Bu Ya Sudah DP Satu Juta Karena Harga Lemari Dua Juta Kita DP Dulu Dengan Satu Juta Ternyata Setelah Sudah Dibuatkan Begitu Tidak Diambil Ambil Tidak 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 Kalau Memang Sudah Ada Batas Waktunya Sudah Ditentukan Karena Ada Permutaran Maka Dia Bisa Dijual Kepada Orang Lain Otomatis Bukan Milis Dia Bisa Jual Kepada Orang Lain Karena Tidak Sesuai Dengan Janji Karena Di Dalam Sebuah Transaksi Memang Yang Perlu Bukan Saja Kebenaran Sebuah Akat Akat Tapi Kejujuran Juga Sehingga Jujur Dari Dua Belah Karena Anda Tidak Memberikan Lemari Tersebut Kepada Orang Tersebut Maka DP Harus Kembali Tidak Ada DP Ilang Ini kan Haram Ada Sebagian Di Masyarakat DP Itu Angus Dan Kalau Sistem Jual Beli Yang Sekarang Yang Terjadi Melalui Internet Jadi Dengan Melihat Gambar Kita Melihat Lalu Kita Tertarik Kita Beli Nah Itu Terkadang Seringkali Antara Gambar Dengan Kenyataan Kelihatan Kalau Digambar Bokus Banget Giliran Sudah Berbeda Nah Ini Sistem Jual Beli Gini Bagaimana Baik Sebenarnya Di dalam Matab Imam Shafi'i Sudah Dibatasi Agar Tidak Terjadi Sesuatu Yang Merukikan Kedua Belah Pihak Makanya Tidak Sah Seperti Di dalam Matab Imam Shafi'i Cuman Zaman Zaman Modern Kalau Kita Hanya Berpegang Kepada Matab Imam Shafi'i Cuman Nanti Ada Khiar Di saat Melihat Kalau Tidak Sesuai Bisa Dikembah Kebalikan Ada Khiar Karena Tidak Sesuai Dengan Ciri-ciri Yang Disebutkannya Di dalam Matab Kita Jadi Tidak Kita Mengikuti Matab Malik Misalnya Jual Beli Melalui Sifat Misalnya Kita Telepon Dari Orang Di Kalimantan Yang Kita Kenal Saya Punya Barang Begini Sifat Saya Beli Tapi Setelah Kenapa Ada Khiar Kejujuran Dianya Benar Sesuai Dengan Sifat Yang Disebut Kan Bilang Panjangnya 10 cm Takutnya Ada 7 cm Warnanya Merah Takutnya Hijau Dan Sebagainya Kemudian Sisi Lain Dari Saya Pembeli Tidak Boleh Kianat Padahal Sesuai Dengan Sifat Tiba-tiba Saya Berubah Tidak Boleh Kalau Ternyata Saya Kembalikan Makanya Saya Menanggung Itu Semuanya Nambah Kerugian Menanggung Kerugian Pengiriman Dan sebagainya Jadi Tidak Tidak Seenaknya Orang Permasalahan Sekarang Kalau Pemesanan Terkadang Uang Dulu Jadi Uang Dulu Jadi Kalau Tidak Ada Uang Tidak Ada Barang Seperti itu Sebelumnya Jual Belikan Asalkan Bukan Jual Belikan Itu Bebas Apakah Uang Diberikan Atau Tidak Itu Tidak Ada Masalah Cuma Semuanya Kembali Kepada Kecucurannya Dan Hati-hati Dalam Transaksi Seperti itu Apalagi Kepada Orang Yang Anda Belum Kenal Dan Sebagainya Biarpun Di dalam Mata Lain Adalah Boleh Akan Tapi Jika Mengarah Kepada Sesuatu Pembohongan Maka Sebaiknya Anda Hati-hati Di dalam Hal Seperti itu Baik Terima kasih Atas Jawabannya Selanjutnya Kita Akan Beranjak Kepada Pertanyaan Sahabat Yang Sudah Bergabung Melalui FB Radioku Baik Ini ada Pertanyaan Dari Sahabat Muhammad Mansyur Di Bogor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman saya Pernah Buka Sebuah Kitab Fikir Tapi Saya Lupa Namanya Di Sebuah Bab Haji Ada Menerangkan Haramnya Akat Nikah Sewaktu Haid Maksudnya Apa Terima kasih Akan Nikah Menerangkan Haramnya Akan Nikah Akan Nikah Waktu Haid Maksudnya Apa Terima Kasih Tidak Ada Haram Yang Haram Adalah Talak Waktu Haji Waktu Nikah Waktu Ehram Ada Salah Cetak Jadi Akan Nikah Waktu Ehram Waktu Haid Tidak Ada Masalah Yang Haram Adalah Mencerai Waktu Haid Namanya Tolak Bita Mencerai Istri Kalau Digantung Tetap Sah Misal Kalau kamu Suci Nanti Kamu Saya Cerai Itu Sah Jatuh Bisa Suci Karena Tolak Bita Kalau Seorang Suami Ngomong Bada Istrinya Kalau Keluar Pintu Dalam Keadaan Haid Pun Sah Tapi Haram Bukan Tidak Sah Tetap Sah Tapi Haram Tapi Itu Keliatannya Tadi Masalah Mungkin Bap Haji Haram Akad Nikah Waktu Ehrom Itu Haram Itu Adalah Pelanggaran Haram Dosa Dan Juga Bukan Saja Bukan Saja Hubungan Suami Istri Termasuk Akad Nikah Semoga Kalau Ada Nanti Bisa Disebutkan Lagi Tapi Kilihatan Seperti Itu Kalau Akad Nikah Boleh Boleh Saja Karena Bahaji Lagi Memang Waktu Ehrom Tidak Diperkenalkan Baik Itu Tadi Kepada Sahabat Mohd Mansur Bogor Dicek Lagi Dan Kalau Yang Tadi Ditangkap Oleh Bu Sepertinya Bukan Pada Waktu Haid Akan Tapi Pada Waktu Seorang Lagi Ikhrom Maka Diharamkan Baginya Untuk Akad Nikah Baik Sudah Tiga Pertanyaan Kita Jawab Kita Kita Break Dulu Sebentar Dan Kita Masih Berada Di Ajangnya Belajar Bareng Bersama Buya Dan Umi Di Radio KU 92,9 FM Cirebon Inspirasi Spirit Hati Baik Sahabat Yang dimuliakan Allah Kali ini Masih Bertemakan Kita Masih Berada Di Tema Ini Tentang Masalah Hari Akhir Dan Saat Ini Kita Masih Berada Di Ajangnya Tanya Jawab Kami Masih Masih Kesempatan Untuk Bertanya Langsung Kepada Buya Melalui Empat Media Komunikasi Kami Baik Seperti Tadi Kami Buka Kesempatan Untuk Yang Bertanya Kepada Buya Langsung Melalui Via Telepon Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Kita Bercolata Lebih Dahulu Allah Sallallahu Baik Ibu Ina Iya Baik Silahkan Langsung Kepada Bu Ya Ibu Buka Seseorang Orang Itu Mendengar Penjelasan Tentang Dari Akhir Itu Namun Hatinya Ibu Suaranya Kurang Jelas Ditangkap Oleh Kami Mungkin Radio Di Sana Bisa Dikecil Kan Silahkan Diulang Kembali Jika Seorang Kami Mendengar Penjelasan Penjelasan Alat Membaca Tentang Hari Akhir Itu Namun Hatinya Itu Tidak Menimbulkan Rasa Takut Itu Tapi Tetap Itu Memang Dia Ada Gimana Baik 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 Yang Ada Lagi Yang Kalau Misalkan Di kuburan Itu Kan Banyak Bunga Ngebuah Kampung Itu Hukumnya Gimana Boleh Nggak Gitu Bunga Bunga Baik 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 Terima kasih Kepada Ibu Sudah Bertanya Baik Bu Langsung Dijak Pertanyaan Dari Ibu Tadi Bu Ya Jadi Ketika Mendengar Penjelasan Tentang Hari Akhir Kok Ternyata Hatinya Masih Belum Tersentu Belum Merasa Takut Bu Ya Jadi Masih Biasa Saja Keimanan Ada Hanya Kurang Berkitar Begitu Gimana Bu Dan Makanya Keimanan Itu Sendiri Harus Terus Dibangun Ya Artinya Makanya Pentingnya Kita Belajar Pentingnya Kita Pertafakur Itu Untuk Menghidupkan Hati Jadi Hidupnya Hati Juga Bertingkat Tingkat Ada Orang Yang Hidup Benar Jangan Mendengar Kisah Kisah Semacam Itu Baru Menyebut Nama Allah Sudah Takut Dan Sebagainya Jadi Itu Tingkatan Masing-masing Akan Tapi Tugas Kita Itu Adalah Bagaimana Untuk Menguatkan Rasa Itu Di dalam Hati Kita Sehingga Kita Menjadi Orang-orang Yang Benar Takut Kepada Allah Sebab Takut Kepada Hari Kiamat Artinya Juga Takut Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Jika Ada Orang Yang Hatinya Belum Bergetar Belum Hidup Akan Tapi Kau Dia Adalah Orang Yang Berusaha Untuk Itu Dan Kalau Berusaha Nanti Allah Akan Kasih Kalau Tidak Hari Ini Esok Minggu Depan Yang Menjadi Bermasalah Adalah Orang Lupa Sama Sekali Tidak Pernah Berusaha Tidak Pernah Berfikir Tentang Hari Kiamat Dan Memang Harus Menjadi Suatu Hal Yang Disesali Di Saat Kita Mendengar Hal Seperti Ini Kau Hati Kita Masih Belum Tersentuh Hati Kita Belum Merasa Takut Artinya Mungkin Dalam Doa Kita Bukan Hanya Kita Minta Keselamatan Pada Waktu Itu Agar Hati Kita Dilembutkan Ya Memang Jadi Kita Diajar Rasulullah Untuk Minta Dipersihkan Hati Waktu Kita Membersihkan Buang Air Kecil Misalnya Diajarkan Kita Diminta Untuk Membersihkan Hati Dari Dari Kotoran Termasuk Minta Ketakuan Minta Kita Iman Itu Minta Kepada Allah Subhanallah Berarti Termasuk Kalau Kaya Gitu Termasuk Jaffa Full Galap Kering Keras Ya Memang Orang Keras Jaffa Artinya Hati Yang Keras Itu Hati Yang Memang Tidak Pernah Bergetar Di Saat Disebut Nama Allah Disebut Hari Kiamat Bergetar Itu Maknanya Tidak Pernah Merasakannya Jadi Tidak Beda Antara Dongeng Sama Hari Kiamat Yang Disebutkan Jika Seperti Itu Maka Katakan Hati Kita Keras Sebabnya Macam Kemaksiatan Selama Ini Tidak Pernah Kita Pedulikan Dan Memang Sebab Paling Utama Kemasiatan Hati Sebab Keras Keras Hati Tapi Sedikit Demi Sedikit Sampai Digambarkan Nabi Seperti Tiker Anyaman Tiker Selembar Tiba-tiba Hati Tutup Menjadi Hati Yang Keras Semoga Allah Melembutkan Hati Kita Semuanya Ngadulah Kepada Yang Memiliki Hati Kita Baik Amin 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 Baik Bia Terus Tadi Pertanyaan Bunga-bunga Yang Ada Di Kuburan Itu Bia Kalau Seandainya Dipungutin Terus Menjadi Tanah Wakaf Satu Wakaf Untuk Kuburan Atau Tanah Yang Memang Disiapkan Untuk Untuk Umum Jadi Ada Maka Jangan Sampai Kita Mengkubur Di Tanah Yang Belum Diwakaf Itu Bermasalah Dan Hukumnya Adalah Haram Kalau Haram Mengkubur Tidaknya Dikubur Di Tanah Yang Memang Diwakaf Untuk Yang Punya Tanah Untuk Kuburan Keluarga Atau Tanah Yang Memang Disiapkan Negara Untuk Kuburan Baik Nah Jika Tanah Itu Adalah Memang Tanah Yang Disiapkan Untuk Negara Untuk Kuburan Maka Sesuatu Yang Tumbuh Disitu Bukan Sesuatu Yang Terlarang Untuk Diambilnya Asalkan Tidak Melanggar Peraturan Peraturan Yang Ada Disitu Misalnya Besi Besinya Lalu Diambil Haram Biarpun Itu Adalah Memang Tanah Untuk Umum Tanah Itu Disiapkan Hanya Untuk Pekuburan Saja Ada Misalnya Ada Bunga Bunga Yang Jatuh Kalau Diambil Tidak Ada Masalah Bunga Bunga Yang Jatuh Disitu Kemudian Tanah Wakaf Tanah Negara Kan Tanah Umum Tanah Negara Yang Disiapkan Untuk Umum Seperti Kalak Mubah Seperti Cuman Itu Sudah Disiapkan Untuk Pekuburan Sehingga Rumput Yang Tumbuh Pun Bisa Untuk Keluarga Kan Bisanya Ada Nadir Wakaf Dan Ini Ingat Ada Orang Dikubur Di Tanah Bukan Tanah Sementara Tanah Bakal Diwaris Dan Itu Bermasalah Nanti Kedepannya Jika Tanah Itu Adalah Wakaf Keluarga Maka Disitu Harus Ada Izin Dari Orang Yang Nadirnya Supaya Tidak Ada Jangan Sampai Termasuk Mengubur Disitu Sendiri Kan Harus Ada Izin Dari Ini Akan Bermasalah Dia Harus Adapat Izin Jangan Sampai Seenaknya Masuk Tanah Seperti Itu Cuman Rata-rata Tanah Kuburan Yang Ada Di Kampung Kampung Kita Masih Disiapkan Oleh Negara Maka Itu Bebas Kita Mengambil Rumputnya Dan Sebagainya Terima kasih Atas Jawabannya Semoga Puas Dengan Jawaban Dari Bu Kita Merancang Pertanya Yang Sudah Banyak Bergabung Ini Ada Sahabat Di 7865 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Ya Dan Umi Yang Kami Hormati Saya Hamba Allah Dari Tegal Bu Ya Mau Bertanya Saya Pernah Ngaji Di Salah Satu Puan Pes Atta Hudiyah Cuma Yang Saya Heran Kenapa Yang Ngaji Disitu Banyak Yang Stres Sampai Sahabat Saya Sendiri Yang Terkena Juga Terkena Stres Bu Ya Dan Kini Adik-adiknya Sudah Tidak Mau Pakai Jilbab Lagi Dengan Alasan Ustadz Jahat Mengguna-guna Kakaknya Jadi Stres Padahal Setahu Saya Pak Ustadz Baik Sekali Sifatnya Cuma Seperti Yang Dikatakan Pak Ustadz Tersebut Yang Terkena Stres Itu Yang Salah Nodor Benar Apa Tidak Si Bu Ya Kalau Salah Nodor Itu Bisa Menjadi Stres Cuma Yang Saya Ingat Kata Bapak Saya Dan Salah Satu Habib Yang Pesan Ke Saya Kalau Ngaji Disitu Jangan Ditelan Mentah-mentah Terima Kasih Bu Ya Baik Kita Suri Tola Dan Kita Adalah Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Rasul Kalimun Nabi Itu Kalau Berbicara Dengan Orang Sesuatu Yang Difahami Oleh Orang Jangan Berguru Dan Jangan Datang Kepada Satu Ustad Yang Berbicara Sesuatu Yang Aneh Yang Orang Tidak Faham Karena Itu Tidak Bersurit Tola Dan Kepada Nabi Sallallahu Alihi Wassalam Bahkan Nabi Selalu Kalau Berbicara Dengan Orang Awam Disesuaikan Dengan Akhir Gak Ada Orang Stress Keluar Dari Nabi Sallallahu Alihi Sallam Jadi Ada Sebagian Apalagi Kalau Sudah Masuk Dunia Tasawuf Atau Dunia Akidah Dunia Keimanan Nah Ini Ada Persantren Yang 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 Pake Label Tasawuf Atau Persantren Yang Berlabel Akidah Ini Biasanya Keluar Dari Menhaj Rasulullah Misalnya Tasawuf Berbicara Yang Aneh Terus Sampai Orang Bikin Pusing Semuanya Tasawuf Padahal Tasawuf Sedih Adalah Hak Imam Ghazali Dengan Ahyanya Akidah Juga Begitu Bikin Yang Aneh Aneh Yampai Orang Pusing Semuanya Tidak Bersulit Adalah Berbicara Yang Gamblang Apa Yang Dikatakan Imam Ghazali Dalam Muka Timah Risalah Qudsiyah Lihat Yang Ngerti Tasawuf Dan Akidah Imam Ghazali Adalah Imam Ahli Tasawuf Imam Ghazali Adalah Imam Ahli Akidah Belum Punya Kitab-kitab Akidah Yang Dasyat Imam Ghazali Apa Kata Imam Pengen Belajar Akidah Khususnya Orang Awam Jangan Diberi Pelajaran Tentang Dialog Falsafah Yang Bikin Orang Pusing Ajak Membaca Al-Quran Berfikir Kepada Allah Beri Pemahaman Yang Ringan Jangan Sampai Kita Ajak Berbicara Yang Berat Berat Nanti Mereka Tambah Ngerti Permasalah Tidak Ngerti Jawabannya Menjadi Masalah Jadi Belajar Akidah Biarpun Misalnya Anda Keluar Dari Madrasah Tersebut Adalah Stress Gak Ada Misalnya Kita Belajar Ilmu Akidah Misalnya Kita Belajar Yang Berat Termasuk Falsafah Falsafah Yang Berat Itu Pernah Kita Baca Misalnya Apakah Harus Saya Ajarkan Di Pesantren Al-Bahjah Belum Tentu Ya Kalau Belajar Pusing Semua Anak Jadi Pesantren Tasov Juga Demikian Ajarkan Tasov Yang Paling Dasar Adalah Akhlak Yang Baik Pada Orang Tua Tidak Usah Berbicara Tentang Ghaibiyah Tentang Kasyafah Tentang Orang Yang Bikin Busing Semua Tidak Faham Sampai Geleng Gelen Kepala Kiyah Hebat Kenapa Aku Sampai Tidak Faham Bukan Begitu Jadi Bagaimana Berbicara Dengan Orang Sesuai Dengan Akal Mereka Itu Baru Ketemu Dengan Muktadal Dengan Orang Yang Bicara Orang Kelas Ibtidak Ibaratnya Begini Bayi Jangan Dikasih Rujak Kalau Dikasih Bayi Rujak Itu Orang Sakit Jadi Seperti itu Dan Tadi Masalah Naldor Itu Apa Sebagai Ustadz Semestinya Dia Tidak Menjadikan Orang Naldor Salah Tidak Menjadikan Orang Naldor Salah Jangan Sampai Gara Gara Naldor Maksudnya Naldor Naldor Dengan Masyad Jadi Kalau Naldor Naldor Sama Masyad Kurang Lebih Maknanya Cuma Kalau Dikasih Naldor Itu Beda Naldor Itu Masyad Itu Adalah Prasangka Baik Kepada Seorang Guru Masyad Itu Adalah Kalau Saya Punya Guru Maka Guru Itu Harus Saya Pandang Dengan Pandangan Khusnudon Maka Itu Menjadikan Madad Turun Kepada Kepada Kita Kalau Kita Dari Awal Sudah Suudan Dengan Guru Itu Naldor Itu Aslinya Seperti Itu Naldor Itu Seperti Itu Makananya Memang Ada Orang Salah Niat Datang Kepada Guru Pengen Punya Ilmu Kebal Makan Silet Makan Silet Makan Soto Makan Nasi Jamblang Makan Pecel Ada Memang Baca Wirit Bingin Macem-macem Itu Termasuk Salah Niat Maka Bisa Saja Dia Akhirnya Menjadi Stres Gara-gara Bukan Karena Gurunya Guru Soleh Tidak Akan Bikin Stres Tidak Ada Guru Soleh Membuat Stres Bahkan Wali Pun Tidak Akan Bikin Orang Celaka Wali Selalu Datang Dengan Rahmat Maka Kalau Ada Orang Celaka Gara-gara Dengan Wali Onda Kalau Dengan Wali Kita Akan Dapatkan Rahmat Jadi Wali Membawa Rahmat Bukan Membawa Celaka Karena Wali Itu Menerusnya Rasulullah Rahmat Nila Alamin Tapi Macem-macem Dengan Wali Harus Hati-hati Kalau Orang Seul Adab Dengan Wali Kurang Ajar Dengan Wali Menyakiti Wali Dan Sebagainya Itu Urusannya Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Kisahnya Kan Berguru Jadi Ternyata Di Berguru Kita Harus Tahu Kemana Kita Belajar Misalnya Jadi Ada Dua Di Dalam Tempat Kita Itu Yang Sering Terjadi Keanehan Itu Di Dalam Duni Tasawuf Yang Berlebihan Yang Tidak Pakai Standar Syariat Dia Orang Yang Tidak Punya Ilmu Tapi Berbicara Tentang Tasawuf Sehingga Bicara Sampai Jam Tiga Pagi Sesuatu Yang Orang Tidak Paham Tidak 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 Yang Kedua Masalah Akidah Orang Kemarin Suara Diajari Ilmu Baca Pelan Pelan Risalah Kutsia Atau Atau Apa Yang Dikata Memang Bozali Jangan Belajar Kepada Yang Belakang Ini Sebelum Ini Yang Tau Awal Yang Sederhana Baik Kesaudari Yang Bertanya Ketauilah Bahwa Tidak Ada Ulama Yang Benar Menjigit Orang Stres Itu Insyaallah Tidak Ada Betul Mungkin Ada Karena Salah Niatnya Yang Belajar Tadi Atau Melakukan Amalan Yang Kadang Tidak Diajarkan Oleh Gurunya Berlebihan Yang Macem Macem Semoga Allah Menjaga Kita Ingat Berguru Kepada Orang Guru Tersombong Kalau Tidak Kenal Syariat Menjerumuskan Sama Guru Akidah Yang Hanya Sibuk Dengan Urusan Falsafah Tanpa Didasari Dengan Yang Lainnya Seperti Dikir Kedekatan Kepada Allah Maka Itu Membahayakan Nanti Menjadi Orang Untuk Mengajar Ilmu Akidah Waktu Berada Di Kampus Kita Mengajar Akidah Anak Semester Terakhir Kita Mengumpulkan Kitab Akidah Ternyata Yang Paling Enak Nasihat Imam Guzali Dalam Eh Ya Ulumuddin Kita Belajarkan Tulisannya Ulama Allah Kita Baca Dan Karena Cerdas Yang Mereka Lihat Satu Lembar Saja Kita Mungkin Dua Hari Tiga Hari Belum Beres Memahami Akan Tapi Akhir Zaman Sudah Dimudahkan Seperti Ditulis Oleh Imam Baycuri Dengan Rinci Rapi Akidah Asyairah Dengan Mudah Tapi Ulama Terdahulu Luar Biasa Karena Cerdasnya Sambal Imam Muzali Dengan Falsafah Yang Mengkritiki Falsafah Falsafah Yang Sesat Itu Luar Biasa Detail Mungkin Kita Baca Terlalu Diulang Diulang Akankah Kita Ajarkan Kepada Orang Setelah Akhita Tul'awam Naik Kifah Tul'awam Setelah Itu Kita Membaca Kalau Mandumah Apa Itu Karangannya Imam Al-Lakon Kemudian Disarahnya Imam Baycuri Itu Selesai Jadi Jangan Sampai Sesuatu Yang Membuat Orang Busing Sederhana Saja Akhidah Kalau Ringan Al-Iktisaf Al-Itikot Imam Bozali Dan Tadi Kalau Dikatakan Oleh Orang Tuhanya Artinya Jangan Menelan Mentah Apa Yang Didapat Itu Yang Didapat Kalau Kita Belajar Di Sebuah Pesantren Harus Ditelan Iya Mungkin harus Pake Pertimbangan Dulu Bagaimana Kita Berguru Salah Gurunya Berarti Milih Gurunya Yang Benar Jadi Apa Yang Dikatakan Guru Petunjuk Tidak Perlu Kita Mikir Begini Kalau Mikir Bukan Guru Jadi Guru Memilih Gurunya Tidak Yakin Ini Bermasalah Kalau Kita Sudah Memilih Gurunya Harus Kita Dengar Omongannya Bahkan Dikatakan Dalam Dunia Terbiah Murid Di depan Guru Seperti Orang Mati Di depan Yang Memandikannya Tidak Seperti Jadi Memang Benar Benar Di dalam Urusan Menuntut Ilmu Bukan Gampang Perilaku Gurunya Seperti Apa Karena Guru Mudah Ditiru Gampang Seorang Murid Niru Guru Sampai Mungkin Gaya Duduk Berjalan Seorang Murid Yang Ta'alok Kepada Guru Itu Kuat Itu Akan Meniru Sampai Seorang Murid Niru Waktu Masang Kaca Mata Gurunya Begitu Besar Ta'alok Itu Makanya Kalau Guru Yang Gak Benar Gimana Nanti Baik Subhanallah Terima kasih Atas Jawabannya Satu Pertanyaan Lagi Ini Dari Sahabat Yang Bergabung Di Viyahu Messenger Atau FB Radioku Ini Ada Pertanyaan Dari Sahabat Ini Ada Sahabat Dari Sahabat Abdullah Dari Ciamis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Sallam Muhammad Saya Abdullah Dari Ciamis Ingin Meminta Penjelasannya Tentang Tata Cara Mencuci Baju Yang Benar Ini Bab Toharah Cara Mencuci Baju Yang Benar Ini Panjang Siapa Tadi Abdullah Dari Ciamis Kalau Kita Mencuci Dibag Biasa Caranya Ada Kalau Dengan Mesin Cuci Caranya Ada Ada Yang Jelas Air Yang Anda Miliki Air Banyak Atau Air Sedikit Kalau Air Banyak Anda Suka Suka Anda Jemurin Di kolam Anda Gosok Gosok Diangkat Sudah Suci Tapi Kalau Airnya Sedikit Maka Air Harus Datang Ke Baju Yang Anda Cuci Tapi Ingat Kalau Ada Barang Yang Harus Anda Bersihkan Terlebih Dahulu Nacis Maka Ainiah Anda Bersucikan Dulu Sebelum Anda Kasih Sabun Jadi Misalnya Air Anda Tuangkan Ke Baju Anda Jika Karena Bekas Kencing Yang Yang Baru Setelah Itu Anda Kasih Sabun Yang Menjadi Bermasalah Airnya Sedikit Sabun Anda Tuangkan Di Baju Tersebut Di Saat Anda Tuangkan Air Sedikit Bercampur Antara Air Sedikit Dengan Sabun Plus Najis Maka Semuanya Najis Tangan Anda Sentuhkan Ke Baju Tersebut Juga Najis Di Itu Tampak Maka Anda Pilah Anda Hilangkan Setelah Hilang Baru Anda Taruh Di Dibak Setelah Anda Taruh Dibak Baru Air Anda Tuangkan Setelah Anda Tuangkan Ketahuilah Bahwa Anda Goyang Sampai Tersucikan Najis Tidak Harus Melober Yang Penting Baju Itu Tenggelam Di Air Anda Goyangkan Maka Saat Itu Anda Angkat Baju Sudah Su 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 Atau Anda Buang Air Sudah Su 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 Baru Setelah Itu Anda Kasih Sabun Jadi Sabun Bukan untuk Mensucikan Faham Tapi Cuma Hanya Untuk Membersihkan Jangan Lupa Ini Yang Biasa Mencuci Dengan Sabun Hati-hati Sabun Tidak Bisa Mensucikannya Tapi Sabun Hanya Membersihkannya Dahulu Mencucikan Sebelum Membersihkannya Kalau Tadi Setelah Digoyang Kata Bu Itu Diangkat Berarti Sudah Suci Nah Kalau Sebelum Diangkat Langsung Intinya Dia Sudah Pertama Sudah Dihilangkan Lalu Setelah Itu Disiram Dengan Air Tadi Terus Tadi Sebelum Diangkat Oleh Dia Nanti Setelah Itu Dicampur Dengan Sabun Itu Diperkenankan Tidak Jadi Diperkenankan Asalkan Sudah Ada Dugaan Bahwasannya Yang Penting Baju Yang Ada Di Bak Lalu Tidak Datangkan Air Kedalam Bak Tersebut Kemudian Sudah Tenggelam Dan Tidak Tanda Tanda Perubahan Airnya Maka Itu Sudah Suci Makanya Airnya Air Musta Amal Kalau Bisa Setelah Belum Bisa Belum Musta Amal Maka Setelah Air Itu Kita Tuangkan Baru Dikasih Sabun Itu Baru Benar Yang Menjadi Masalah Sabun Ditaruh Di Baju Baru Kemudian Disiram Air Sedikit Itu Yang Menjadi Masalah Allah Dan Kalau Mesin Cuci Mesin Cuci Sama Kasusnya Jadi Kalau Ada Mesin Cuci Karena Mesin Cuci Rata-rata Tidak Bisa Menampung Air Banyak Maka Tolong Ditaruh Dulu Ke Mesin Cuci Adalah Baju Baru Air Didatangkan Dalam Tanda Shafi'i Dituangkan Diberkirakan Sudah Tenggelam Sudah Tenggelam Itu Baju Baru Dijalankan Mesin Cuci Setelah Itu Baru Dibuang Dibuang Kalau Tidak Dibuang Tidak Tidak Masalah Asalkan Tidak Tanda Berubahan Baru Dikasih Sabun Dalam Proses Menghilangkan Najis Ainiah Sendiri Artinya Dicuci Untuk Menghilangkan Najis Dibersihkan Dulu Belum Dicucikan Jadi Dibaju Ini Ainiah Kalau Dibaju Kalau Dilantai Ceritanya Beda Kalau Dibaju Yang Ainiah Misalnya Ada Kumpalan Hitam Kotoran Ayam Itu Dibersihkan Dulu Tidak Pakai Air Tidak Tidak Masalah Yang Penting Terpisah Dulu Kemudian Setelah Taruh Dibug Ketuangan Air Otomatis Air Rata Kesitu Kalau Seandainya Kita Menghilangkan Ainiah Tersebut Kita Cuci Dengan Air Bisa Bisa Misalnya Di Ujung Sarung Kita Ada Kotoran Ayam Di Bagaian Ujung Saja Kita Cuci Atau Mungkin Ceritanya Ibu-ibu Yang Baru Punya Anak Biasanya Anak Kecil Sering Buang Kotoran Jadi Dibuang Dulu Dengan Air Untuk Hilangkan Bentuknya Nanti Tersisa Warna Yang Sangat Kuat Kuat Sekali Tidak Akan Hilang Kecuali Pakai Sabun Yang Penting Biasanya Kalau Sudah Hilang Kotorannya Itu Oleh Para Ibu-ibu Biasanya Setelah Dibuang Lalu Diperes Airnya Nanti Dimasukin Kebak Lalu Baru Air Didatangkan Ke baju Basah Tadi Nah Itu Kira-kira Bisa Menjadi Bisa Menjadi Suci Baju Tersebut Asalkan Najisnya Juga Hilang Tadi Warnanya Memang Tidak Hilang Termasuk Sifat Warna Warna Ada Dimaafkan Jika Memang Susah Dihilangkan Tapi Kalau Masih Bisa Dihilangkan Dengan Sabun Harus Hilangkan Dengan Sabun Sebelum Ada Fikih Rinci Kalau Pecoploan Begini Kadang Orang Tidak Nyambung Jadi Harus Ada Fikih Rinci Masalah Fikih Praktis Membersihkan Mencuci Di Mesin Cuci Sekali Ulang Kami Ulang Jika Anda Mencucikan Dengan Mesin Cuci Maka Ketua Bentuknya Najis Misalnya Gumpalan Gumpalan Najis Dibisahkan Tapi Selagi Tidak Gumpalan Tidak Ada Masalah Misalnya Hanya Bekas Saja Bekas Hitamnya Sedikit Merah Sedikit Darah Tidak Apakah Karena Itu Bakal Hilang Dengan Air Dan Tidak Akan Mempengaruhi Anda Masukkan Ke Mesin Cuci Terlebih Dahulu Setelah Itu Air Anda Tuangkan Sebelum Anda Sabun Jangan Ditaruh Sabun Terlebih Dahulu Yang Meletakkan Sabun Disitu Menjadikan Najis Jadi Setelah Baju Ada Di Mesin Cuci Baru Air Dituangkan Diperkirakan Sudah Tenggelam Tenggelam Tidak harus Lober Ini Kesalahan Di masyarakat Dan di kampung Yang nyeksa Ibu-ibu Adalah Nyuci Baju Harus Lober Tumpah Itunya Nyeksa Dari mana Ilmu Itu Coba Dibaca Di bab Ya Ustadz Yang biasanya Salah Faham Dibaca Bab Masalah Air Mustakmal Air Mustakmal Untuk Menghilangkan Najis Itu adalah Jika Ada Baju Air Dituangkan Cukup Tenggelam Saja Asalkan Sudah Merata Baru Baju Itu Diangkat Maka Air Yang Mustakmal Air Masih Suci Asalkan Tidak Berubah Warna Dan Tidak Bertambah Babannya Maka Kalau Tadi Baju Ada Di Mesin Cuci Dituangkan Air Biarpun Air Yang Tidak Lober Secukupnya Saja Baru Digoyang Dengan Mesin Cuci Setelah Digoyang Mesin Cuci Jangan Sabun Langsung Dijampur Dengan Najis Baik Baik Masih Banyak Pertanyaan Yang Masih Belum Dijawab Tapi Berhubung Waktu Maka Sudah Waktunya Sudah Harus Bagi Kita Untuk Mengakhiri Acara Ini Baik Sebelum Kita Akhiri Dengan Doa Semoga Allah Menambahkan Keyakinan Kita Akan Hari Akhir Dengan Ditandai Bertambahnya Kesiapan Kita Berbekal Kita Di Dunia Untuk Hari Akhir Nanti Dan Semoga Kita Kelak Di Hari Akhir Golongkan Sebagai Ahli Iman Yang Tidak Merasakan Payah Dan Susah Di Hari Kiamat Dan Semoga Allah Menjadikan Kita Di Saat Nyebrang Surat Al-Mustakim Seperti Gilat Dan Dikumpulkan Kelak Bersama Nabi Dan Di Alam Berzah Mendapatkan Kenikmatan Dan Dibangkitkan Dalam Dosa Kita Dan Dosa Orang Tua Kita Semua Dan Dosa Guru Kita Semuanya Dan Mengangkat Derajat Mereka Memberikan Kasih Haya Kepada Mereka Al-Fatiha Hai Sahabatku Yang dimuliakan Allah Dimanapun Anda Berada Terima kasih Atas Kebersamaan Anda Selama Satu Jam Setengah Ini Bersama Kami Dalam Acara Belajar Bareng Rutin Setiap Hari Senin Belajar Bareng Bersama Puyah Dan Umi Dan Insyaallah Kita Masih Akan Berlanjut Dalam Pembahasan Masalah Hari Akhir Karena Masih Banyak Sekali Pembahasan Yang Masih Belum Kita Bahas Dan Tentunya Ini Semua Punya Tujuan Adalah Akhir Kita Bisa Menjadi Orang Yang Mempersiapkan Diri Menghadapi Hari Akhir Tadi Sehingga Kita Bisa Masuk Golongan Orang Cerdas Seperti Disyah SMS Dan FB Dan Yahoo Messenger Radio Q Tapi Tidak Bisa Kami Jawab Dikarenakan Waktu Semoga Kita Masih Bisa Diberikan Kemudahan Untuk Sambung Selaturahmi Selalu Sahabat Dan Bagi Yang Belum Bisa Dijawab Sekarang Semoga Bisa Dijawab Pada Pertemuan Yang Akan Datang Dan Kami Mohon Maaf Atas Kekurangan Atau Mungkin Ada Salah Salah Kata Mohon Doanya Selalu Kita Tutup Dengan Doa Untuk Majlis Subhanaka Allahumma Bi Hamdika Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astagfiru Kahu Atul Wabillahi Taufiq Wahid Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Ilham Bilalamin Sahabatku Hari Saja Kita Dengerin Udah Dan Semoga Bersaat Assalamualaikum Alhamdulillah 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 Alhamdulillah